Dan serangan itu berhasil membawa kepala gubernur jenderal VOC Jean-Pierre Zuncon Untuk dibawa ke Mataram dan dikubur di undak-undakan atau anak tangga Menuju makam Raja-Raja Mataram di Imogiri Ini perlu diulangi lagi sejarah ini sepertinya Historiografi menurut Louis R. Gottschalk merupakan bentuk publikasi Baik dalam bentuk tulisan atau lisan Yang sengaja memberi keterangan mengenai suatu peristiwa atau kombinasi banyak peristiwa di masa lampau Dan inilah historiografi Amangkurat Agung Putra Sultan Agung Berikut daftar sejarah kelam yang dikisahkan menimpa beliau Tapi setelah ditelusuri semua sumber berita tersebut berasal dari catatan Rinsikloff van Gons Dan agen rahasia perancang semuanya itu adalah sang duta VOC di atas Poin pentingnya penulis bisa dikatakan sepakat terkait awalan dari blunder beliau Sekaligus bisa diambil hikmah dan pelajaran bagi generasi kini adalah membuat perjanjian Damai dengan VOC Maksudnya adalah membuat perjanjian damai dengan VOC itu adalah awalan blunder dari beliau Kesimpulannya jangan pernah berkompromi dengan manusia yang bermental penjajah Dan sebagai dua entitas yang berdamai pasti saling mengirimkan duta perdamaian Dan disinilah Mataram Islam kalah licik dibanding VOC Dimana dikirim duta-duta yang lebih lihai di dalam mengacak-ngacak kandang lawan Mataram mengirim ulama sementara VOC mengirim ahli strategi perang Tanda seru tiga kali Adapun duta-duta Belanda yang mengirimkan upeti diperlakukan sebagai orang kelas rendah dan tidak penting Berikut gambarannya Pertanyaannya apakah tidak ada dendam secara pribadi dari para duta tersebut yang diperlakukan dengan rendah Termasuk Rizuklo van Gunz yang masih belia Tanda tanya Dan akhirnya sejarah buruk sang raja pun mengalir deras ditulis dari hati yang gundah dan terhina Tanda seru tiga kali Bab kehancuran tahta dan utuhnya jasad Antara framing kelam sejarah yang menimpanya dan kondisi pascawafatnya Kita menemukan hal yang sangat kontras dan mengejutkan Harusnya dengan riwayat sekelam itu jasad beliau membusuk hancur atau lumat dengan cepatnya sesuai lazimnya hukum alam Namun anehnya Jasad amangkurat agung justru utuh, wangi, dan segar Pada saat dimakamkan tidak ditutup nisan Melainkan hanya ditutup kaca Setiap tahun pihak keraton Surakarta Hadi Ningrat mengadakan acara jamasan di bulan suruh atau tahun baru Islam Yaitu mengganti kelambu makam Termasuk memotong rambut dan kuku sang raja karena jasadnya yang tidak membusuk bahkan tampak seperti masih hidup Hingga atas kesepakatan keluarga Terah mataram Islam Dan menghindari praktik yang dianggap sirik Maka sejak tahun 1960-an makam ditutup dengan batu nisan Sebelum diakhiri, inilah suasana ketika Raja Pak Kubwono X dan Sultan Hameng Kubwono VIII Ziarah kemakam leluhurnya Amangkurat Agung di Tegal Arun Tegal di era kolonial Belanda Amangkurat Agung, Pergulatan Sisi Terang dan Gelap dari Mataram Islam Tulisan terbaru dari KRT Fakihwira Hadi Ningrat Tanggal 22 Februari Teman-teman bisa membacanya sendiri secara mandiri di link yang saya sematkan di kolom deskripsi Tulisan ini dimulai dari Quote Albert Chinua Lumugu Acebe Sampai singa memiliki sejarahannya sendiri Sejarah perburuan akan selalu memuliakan si pemburu Tulisan ini adalah bagian kedua Kelanjutan dari tulisan sebelumnya yang berjudul Antara Jasad Sahabat Nabi Amangkurat I dan Usman bin Yahya Subab Amangkurat Agung Putra Sultan Agung Pleret, Bantul, tahun 1647 Sebuah istana teramat megah didirikan oleh Raja Mataram Islam di puncak kejayaannya Melengkapi dilantiknya Sang Raja Baru di tahun 1645 dan penobatannya tahun 1646 Istana yang dibangun dengan mengerahkan 300 ribu rakyat Mataram Seluas 2x2 mil atau sekitar 10,36 km persegi Atau sekitar 1000 hektare luasnya Sebuah istana dengan tembok benteng setinggi 7 meter Dan di dalamnya lengkap segala kompleks bangunan termasuk alun-alun Seluas 12 hektare dengan masjid megah di sebelah baratnya Hingga tahun 1666 pembangunan masih terus berjalan Dan apabila selesai dengan sempurna maka akan menjadi benteng yang sangat sulit ditembus Mungkin setara dengan istana Majapahit 1,5 abad sebelumnya Yang hancur lebur karena perang saudara dan bencana alam Istana yang akan menakutkan bagi kompeni Belanda Karena simbol dari kemegahan dan kebangkitan Istana yang dikelilingi danau buatan dan bendungan Simbol dari kemakmuran agraris Sebuah bangunan air untuk wisata, pengairan, dan latihan perang Dalam kulung Segarayasa Link tersemat dari National Occasion Selain pasukan daratnya yang kuat Mataram dilengkapi pula armada perang laut di pesisir utara Jawa Kelanjutan dari sangarnya pasukan bahari Imperium Majapahit dan Demak Dari gambaran tersebut bisa disimpulkan bagaimana sosok dari Raja Muda yang naik tata di umur 27 tahun tersebut Putra dari Raja terbesar Mataram, Sultan Agung yang telah menggegerkan dunia Dimana telah berani frontal menyerang VOC Belanda di Batavia Pada tahun 1628 dan 1629 Sebuah serangan yang sangat menggetarkan Karena di zaman itu VOC Belanda adalah perusahaan dagang terkaya di dunia Melebihi 20 perusahaan terkaya dunia saat ini bila disatukan Tentu saja mampu membiayai perang dari segala lini dan merekrut pasukan dari segala bangsa Link tersemat dari intisari.grid.id Dan serangan itu berhasil membawa kepala gubernur jenderal VOC Jan Pieterzundkorn Untuk dibawa ke Mataram dan dikubur di undak-undakan atau anak tangga Menuju makam Raja-Raja Mataram di Imogiri Ini perlu diulangi lagi sejarah ini sepertinya Posisi yang berdekatan dengan Tumenggung Endranata, sang pengkhianat Mataram di era tersebut Pengkhianat yang telah mengadu domba Mataram agar lemah dari dalam dan membocorkan informasi ke VOC atas segala siasat dan strategi Mataram Termasuk sarannya membakar lumbung-lumbung padi logistik pasukan Mataram di sekitar Priangan dan Cirebon Sehingga Batavia gagal diduduki serta VOC urung terusir dari bumi Nusantara Dan memang pengkhianat akan selalu ada dalam setiap masa Mereka yang lebih suka menjual harga diri pribadinya daripada memperjuangkan harga diri bangsanya Mereka yang lebih suka bersimpuh kepada bangsa asing yang jahat daripada membela sesama anak negeri putra Ibu Pertiwi Link tersebut dari kompas.com Serangan tersebut tidak bisa dibilang gagal karena telah membuat VOC tidak berani mengganggu armada dan jalur Laut Mataram Mereka bertahan di Batavia dan terbatas Dalam kurung bermain di sekitar wilayah tersebut untuk menyusun kekuatan baru Pastinya juga menyusun taktik dan strategi baru dalam menguasai Nusantara Apalagi ketika Sultan Agung mempertegas aliansi dengan Imperium Ottoman Turki Usmani Dengan mendapatkan pengukuhan gelar Sultan oleh Syarif Makkah pada tahun 1641 Makin kokohlah Mataram Islam posisinya di hadapan Belanda yang sedang menancapkan kukunya di Batavia hingga ke barat Nusantara Dan strategi yang disusun itu akan menemukan momentumnya dengan meninggalnya Sang Sultan di tahun 1645 Sejarah akan selalu membangun ceritanya dengan momentum baru Baik akibat perubahan alam atau timbul dan tenggelamnya seorang tokoh besar Amangkurat Agung atau Amangkurat I adalah Raja keempat sekaligus putra dari Sultan Agung Hanyokro Kusumo Raja terbesar Mataram Islam Selengkapnya silsilah beliau adalah Amangkurat Agung Putra Sultan Agung Putra Panembahan Hanyokro Wati Putra Panembahan Senopati Sutawijaya Pendiri Mataram Islam Dari jalur ayahnya beliau masih keturunan Sunan Giri melalui Sabinah ibunya Sutawijaya Sedangkan dari jalur ibunya yaitu Ratu Batang beliau adalah keturunan dari Sunan Gunung Jati Memang keluarga Nusantara saling kawin-mawin antara keluarga kerajaan dan keulamaan Sejatinya bersaudara baik dari jalur ayah maupun ibu Sehingga selain berdarah umarok sekaligus ulama Dengan pertalian kekeluargaan seperti itu adalah aneh apabila digambarkan konflik berdarah perang Saudara diceritakan sedemikian masifnya antar keluarga Kecuali huruf kapital semua Adu domba Historiografi menurut Louis R. Gottschalk Merupakan bentuk publikasi baik dalam bentuk tulisan atau lisan Yang sengaja memberi keterangan mengenai suatu peristiwa atau kombinasi banyak peristiwa di masa lampau Dan inilah historiografi Amangkurat Agung Putra Sultan Agung Bab sejarah kelam dan sumbernya Dalam konteks agama kita mensepakati bahwa di luar nabi dan rosul tidak ada manusia yang maksum Artinya terbebas dari nada dan dosa Namun sejarah seringkali terdistorsi karena ditulis oleh para pemenang Ditulis oleh siapa yang mampu menghegemoni situasi di masa itu Baik suasana kebatinan atau fisiknya Disarikan dari sumber-sumber diantaranya sebagai berikut Babat Tanah Jawi Catatan Gubernur Jenderal Belanda Rizkloff van Gons Dan sejumlah sejarawan Belanda antara lain De Graf, JJ Mensma atau Missionaris Fronkhois Valentin Bahkan Gubernur Jenderal Inggris Stanford Krafles yang datang belakangan Semuanya mengisahkan Raja Amangkurat Agung dengan sangat buruknya Berikut daftar sejarah kelam yang dikisahkan menimpa beliau Satu, ketika sebelum bertahta merebut istri pejabat senior Mataram yaitu Temenggung Wiraguna Tahun 1637 Masehi Karena hal ini beliau diusir ayahnya Sultan Agung dan dilarang bertemu selama 3 tahun Dua, sesudah bertahta mengirim Sang Tumenggung ke Tapal Kuda memadamkan pemberontakan Lalu membunuhnya di medan tugas karena dendam peristiwa 10 tahun sebelumnya 1647 Masehi Tiga, mengetahui hal tersebut Adik beliau Pangeran Alit yang bersahabat dengan Sang Tumenggung Marah lalu memberontak tetapi berhasil dibasmi Empat, menuduh pemberontakan dibantu para ulama Maka 6.000 ulama dibantai di alun-alun pleret dalam jangka waktu setengah jam saja Jadi ini yang juga beberapa komentar menyinggung isu pembantaian terhadap 6.000 ulama Kemudian saya jawab di kolom komentar untuk menonton sebuah video bahwa Sangatlah aneh bisa membunuh 6.000 ulama 6.000 itu banyak sekali Dan kualifikasi manusianya adalah ulama Dari 6.000 ulama itu kan, dikumpulin terus dibantai itu kan Sangat tidak masuk akun Lima, peristiwa ratu malang Merebut istri seorang dalang yang sedang hamil dan setelah menikahinya membunuh mantan suaminya Tahu demikian si ratu baru ini sakit dan wafat Kemudian karena patah hati, sejumlah dayang dihukum kurungan tidak dikasih makan sampai mati Karena ada indikasi kematiannya diracun Maklum, karena begitu cinta matinya sama ratu malang Sehingga dianggap pilih kasih kepada istri yang lain 6. Peristiwa Raraoyi akan dijadikan selir Tapi direbut puterannya sendiri Raden Rahmat yang kelak jadi Amangkurat 2 7. Pendukung Raden Rahmat yaitu kakeknya Pangeran Pekik Mertua Amangkurat Agung dibunuh beserta keluarganya Dan Raden Rahmat disuruh milih tata apa wanita Karena milih tata maka disuruh membunuh Raraoyi dihadapannya 8. Serta banyak kasus lainnya yang teramat keji termasuk pembunuhan keluarga Trunojoyo sehingga akhirnya memberontak dan lain-lain Tapi setelah ditelusuri, semua sumber berita tersebut berasal dari catatan Rinsikloff van Goens Sebelum menjadi gubernur jenderal VOC alias ketika muda dan meniti karir Pernah menjadi duta atau utusan VOC di Mataram tahun 1648-1654 Dan tidak ada sumber sejaman yang mencatat kejahatan sang raja Melainkan satu-satunya adalah catatan duta VOC ini Yang akhirnya akan dijadikan sumber primer bagi penulisan di masa selanjutnya Dan nanti kita ulas siapa sang duta ini dalam sejarah Link tersebut dari Wikipedia Termasuk babat Tan Hajawi juga mengambil sumber primernya dari sini Yang ditulis di jaman pagu Buwono II atau cucunya Amangkurat Agung Di sini pun menceritakan sisi buruk sang raja lainnya Walau kisah pembantayan ulama tidak berani diceritakan di sana Link tersebut dari Historia Dan selanjutnya babat ini menjadi sumber sekunder bagi sejarawan untuk mempercayainya Termasuk The Graf yang seolah memberi stempel bagi kebenaran babat ini The Graf mengatakan babat Tan Hajawi bisa dijadikan tujukan terutama untuk abad 16-18 Masehi Selembihnya hanya sebagai data sejarah karena sangat tercampur mitos, kosmologi, dan dongeng Babat Tan Hajawi sendiri ditulis oleh Carik Adilangu tahun 1722 dan Carik Beraja tahun 1788 Artinya naskah tertua hadir hampir setengah abad pasca wafatnya sang raja Dan selanjutnya disempurnakan 111 tahun berikutnya Jarak selama itu baik infiltrasi, invasi, dan pengaruh VSO jauh lebih menyengkram Dibanding era sebelumnya Lihatlah bagaimana di zaman rezim Soekarno tiba-tiba menjadi sangat berubah situasinya Ketika memasuki zaman Orba selama 32 tahun Soekarno yang dipuja bak raja dan dewa di era Orla Tiba-tiba menjadi pesakitan setelahnya Link tersema dari langgar.co Benarlah bahwa history is written by Victor Winston Churchill Dan di zaman Babat Tan Hajawi ditulis sangat dipengaruhi kooptasi kolonial Segala cara ditempuh demi melumpahkan perlawanan pribumi Nusantara Bila tidak dilumpuhkan fisiknya maka lumpuhkanlah mentalnya termasuk sejarahnya Bahwa memiliki leluhur yang biadab dan amoral Akan menjadi justifikasi bahwa matalam Islam diisi oleh Sekelompok keturunan yang mewarisi kejahatannya Dan ketika ini disebarluaskan kepada rakyatnya Akan menjadi inspirasi delegitimasi dukungan kepada kerajaan itu sendiri Dan jelas Amangkurat Agung adalah ancaman nyata sebagai anak kandung Sultan Agung Harus dihancurkan dari dalam dengan serangkaian pemberontakan maupun penghancuran karakternya Strateginya dengan devided impera Politik adu domba antara anak bangsa Dan agen rahasia perancang semuanya itu adalah sang duta VOC di atas Yang kelah akan dianggap berjasa besar selain menjadi gubernur jenderal di Sri Lanka Juga akhirnya bertahta di Batavia Link tersemat dari Wikipedia Berikut sepak terjang Rinsiclovan Guntz Yang tercatat dalam sejarah pernah mengusir Portugis dari sejumlah kawasan di India Termasuk di Malabar Untuk melindungi komunitas Yahudi Kocin tahun 1663 Selain sebagai ahli strategi Van Guntz juga seorang panglima perang yang ulung dan penulis yang cakap Dengan sekapasitas demikian Pastilah propagandanya sangat strategic and powerful Link tersemat dari atlasofmutualheritage.nl Dan ini sangat wajar Karena VOC adalah kongsi dagang yang memang didadai bangkir-bangkir Yahudi, Belanda, dan Eropa Representasinya adalah mayoritas gubernur jenderalnya dari komunitas ini Termasuk Jan Peter Zunkon yang dipancung pasukan Sultan Agung di era sebelumnya Dalam kurung COON atau COEN Sebutan lain dari Kohen Bab sisi terang dan analisis historis Berdasarkan babat ilo-ilo dan riwayat tutur dari keratan Surakarta di Ningrat dan keturunan Amangkurat Agung lainnya Diakini beliau sejak balita sudah diramal bakal menjadi orang besar Raden Mas Sayyudin, nama kecil dari Amangkurat Agung sangat rajin dalam menunjuk ilmu Berikut ini riwayat pendidikannya Satu, belajar agama di Pasuruan Kemungkinan di pesantren Sepuh Kebon Candi Yang sudah ada sejak era dema Dua, di Kadilangu Pesantren Terahsunan Kalijogo Tiga, pesantren Ki Ageng Taruk Gerobokan Empat, Syekh Jangkung Pati Ipar Sultan Agung Lima, belajar membuat senjata kepada Bokon Empu Supo Tuban Enam, pernah menuntut ilmu ke Tanah Suci Ketika naik haji bersama rombongan para ulama dari Sumeneb Tujuh, dilanjutkan ke Turki Usmani Belajar Planologi atau Tata Kota Menjadi wajar korelasinya sekarang dengan pembangunan Istana Pelerat yang diulas di depan Poin pentingnya, penulis bisa dikatakan sepakat terkait awalan dari blunder beliau Sekaligus bisa diambil hikmah dan pelajaran bagi generasi kini adalah membuat perjanjian damai dengan VOC Maksudnya adalah, membuat perjanjian damai dengan VOC itu adalah awalan blunder dari beliau Walau tujuannya baik dan mulia, tapi pelajaran yang bisa diambil adalah Jangan pernah memberi ruang kepada orang jahat dan licik untuk memasuki kehidupan kita Karena lubang kecil kelemahan akan bisa diperbesar nantinya Kesimpulannya, jangan pernah berkompromi dengan manusia yang bermental penjajah Karena mereka akan mengambil segalanya dari Anda Ini pelajaran penting untuk generasi sekarang, terutama dari bangsa yang rasis dan serakah Kalau bangsa yang sekarang ini yang rasis dan serakah adalah Klan Habib Baalwi, Mekiran Yaman, Cucu, Yuya, Dukun Fir'on Semoga di zaman kemerdekaan ini tidak ada lagi golongan rasis dan orogan Dan apabila ada, itu jelas-jelas ancaman nyata bagi peri kehidupan Nusantara selamanya Dengan tidak langsung bahwa Klan Habib Baalwi itu adalah ancaman nyata bagi peri kehidupan Nusantara Dan itu ya sesuai apabila kita kaji dengan definisi ancaman di dalam terminologi dan konteks bela negara Kembali kepada kebijakan perjanjian damai yang diambil Amangkurat Agung dengan VOC Hal itu dilakar belakangi, 1. Perang di zaman Sultan Agung begitu banyak mengorbankan jiwa rakyat Mataram Islam dan menguras kekayaan negara 2. Mengobarkan perang lagi, sementara konsolidasi belum tuntas, dianggap kebijakan yang sembrono Mengingat kegagalan dua kali serangan Sultan Agung diakibatkan pengkhianatan dari dalam 3. Dengan perjanjian damai, maka lebih terjamin konsentrasi negara untuk pembangunan agar meningkatkan sisi kesejahteraan rakyatnya 4. Perjanjian damai tersebut dimaknai sebagai bukti VOC tak luk kepada Mataram Yang ditandai VOC memberi upeti sangat besar kepada Mataram Juga pelayaran bebas dari Mataram tanpa boleh diganggu VOC Dalam kurung demikian juga sebaliknya Dan kebebasan ulama Mataram berdakwah kemanapun termasuk ke wilayah yang dikuasai VOC Dan sebagai dua entitas yang berdamai pasti saling mengirimkan duta perdamaian Dan disinilah Mataram Islam kalah licik dibanding VOC Dimana dikirim duta-duta yang lebih lihai di dalam mengacak-ngacak kandang lawan Mataram mengirim ulama sementara VOC mengirim ahli strategi perang Tanda seru 3 kali Amangkurat Agung memposisikan VOC sebagai tak lukan Dan memang benar, saking gembiranya adanya perjanjian damai tersebut VOC menembakkan dentuman meriam dari loji-loji mereka Seolah bersorak riang karena lepas dari ancaman besar dan mengerikan Ada pun duta-duta Belanda yang mengirimkan upeti diperlakukan sebagai orang kelas rendah dan tidak penting Berikut gambarannya 1. Posisi duduknya ditempatkan jauh dari raja di luar pendopo Dibuat menunggu berjam-jam tanpa perhatian yang layak 3. Menghina upetinya dan menuntut harus lebih baik tahun berikutnya 4. Dan pada puncaknya, tercatat tahun 1652 VOC menguras 60 ribu gulden untuk upeti Termasuk kuda-kuda terbaik dari Persia Dalam kurung, bila satu gulden di puncak kejayaan VOC sekitar 1,5 juta rupiah Maka upetinya sekitar 90 triliun rupiah saat ini Kekayaan VOC 78 juta gulden setara 7,9 triliun USD USD ya bukan rupiah Pertanyaannya, apakah tidak ada dendam secara pribadi dari para duta tersebut yang diperlakukan dengan rendah Termasuk Rizuklo van Gunz yang masih belia? Tanda tanya Dan akhirnya, sejarah buruk sang raja pun mengalir deras ditulis dari hati yang gundah dan terhina Tanda seru tiga kali Diceritakan, setelah perjanjian damai tersebut, dibangunlah besar-besaran proyek kesejahteraan rakyat berupa 1. Membangun infrastruktur jalan dan jembatan 2. Membangun pelabuhan dagang dan militer di Tanjung Perak, Surabaya 3. Membangun pelabuhan perikanan di Tanjung Kodok, Lamongan 4. Bendungan serayu di Purbalingga 5. Industri logam di Kudus 6. Agrobisnis di Semeru 7. Tanaman kopi di Ungaran 8. Mengembangkan pusat kayu jati di Pegunungan Kendeng Juga burung perkutut, semen gamping, dan padi gogo 9. Minyak bumi di Cepu 10. Pusat mebel di Sukodono Jepara 11. Industri terasi di Lasem 12. Industri berm di Madiun 13. Sekolah pelayaran di Tegal 14. Pendidikan anak miskin di Kulonprogo 15. Menggalakkan ulama-ulama Mataram dalam berdakwah dan mendirikan pesantren dimanapun tanpa boleh diganggu Belanda 10. Bab kehancuran tahta dan utuhnya jasad Setelah sekian banyak pembangunan dilaksanakan dan dianggap membawa kemakmuran dan ancaman jangka panjang VOC pastinya tidak tinggal diam sehingga politik adu domba divided impera dilancarkan Dan adalah wajar ketika seseorang fokus pada suatu bidang sehingga bidang yang lain akan berkurang konsentrasinya Apalagi segala ancaman dan pemberontakan tidak terlalu diperhatikan mengingat adanya bencana alam termasuk meletusnya gunung merapi di jaman itu Dan tanpa bermaksud memfonis siapapun yang salah di masa silam Penulis mengajak untuk lebih introspeksi kepada sesama anak bangsa Berhasil diadu dombanya para leluhur nusantara tidak terlepas dari ambisi, ego, dan pemahaman sempit Andai ruang dialog dan persaudaraan dijadikan landasan interaksi Maka perpecahan bisa dapat diminimalisir Sehingga raja yang luar biasa ini harus terusir dari istananya yang telah dibangunnya dengan susah payah Istana peleret hancur lebur, musnah dijarah Dan pada akhirnya beliau wafat dalam pelariannya di Wanayasa, Banyumas Lalu dimakamkan di Tegal Arum, Tegal Sesuai wasiatnya untuk dimakamkan di dekat guru spiritual yang dicintainya Selanjutnya beliau menunjuk putera mahkota Amangkurat II Atau puteranya Raden Rahmat yang konon diusukan Yang konon diusukan pernah rebutan perempuan dengannya di masa silam Dan puteranya ini lalu membuat dua kali perjanjian dengan VOC Yang sangat merugikan mataram Islam pada akhirnya Demi memadamkan pemberontakan Dari sini dimulailah perlahan tapi pasti kemunduran mataram Sekarang sedikit demi sedikit wilayahnya dikuasai VOC Dan selanjutnya makin hari VOC makin leluasa memainkan Tanda kutip bidak catur mengadu domba peribumi untuk diperlemah Demi memperkokoh kekuasaannya Sementara itu putera beliau dari permahusuri lain yang masih berada di peleret Raden Derajat Mengetahui kekosongan kekuasaan maka mentasbihkan dirinya menjadi Sunan Paku Buwono I Dan dari garis inilah nanti akan melahirkan penerus wangsa mataram Islam hingga saat ini Yaitu Catur Sagotra, Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Kadipaten Mangkunegaran, dan Kadipaten Pakualaman Kondisi beliau di dalam pelarian pun sangat kontras dengan isu gelap yang menyertainya Sejumlah jejak dan kesaksian membuktikan bahwa beliau adalah seorang yang soleh dan spiritualis Link tersebut dari jateng.nu.org.id Antara framing kelam sejarah yang menimpannya dan kondisi pascawafatnya Kita menemukan hal yang sangat kontras dan mengejutkan Harusnya dengan riwayat sekelam itu Jasad beliau membusuk, hancur, atau lumat dengan cepatnya sesuai lazimnya hukum alam Namun anehnya, jasad amangkurat, agung, justru, utuh, wangi, dan segar Jasad beliau yang kini lebih dikenal sebagai Sunan Tegal Arum Pada saat dimakamkan tidak ditutup nisan, melainkan hanya ditutup kaca Setiap tahun pihak keraton Surakarta Hadiningrat mengadakan acara jamasan di bulan suruh atau tahun baru Islam Yaitu mengganti kelambu makam Termasuk memotong rambut dan kuku sang raja Karena jasadnya yang tidak membusuk bahkan tampak seperti masih hidup Hingga atas kesepakatan keluarga, terahmah taram Islam Dan menghindari praktik yang dianggap sirik Maka sejak tahun 1960-an makam ditutup dengan batu nisan Kini makam beliau menjadi salah satu tujuan wisata religius bagi para pesejarah Untuk memberikan doa bahkan ada yang menjadikan sarana atau wasilah mendapatkan keberkahan Sebagai sekedar wasilah, maka baik benda milik orang soleh seperti tasbih, pusaka hingga pakaiannya pun boleh digunakan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Tuhan Juga ziarah kemakamnya orang yang dicintai Allah pun bisa sebagai sarana mendekatkan diri, mencintai dan dicintai Allah SWT Link tersebut dari intisari.grid.id Sastrawan Inggris George Orwell menyatakan Siapa yang mengendalikan masa kini akan mengendalikan masa lalu Siapa yang mengendalikan masa lalu akan mengontrol masa depan Sebelum diakhiri, inilah suasana ketika Raja Pak Kubwono X dan Sultan Hameng Kubwono VIII Ziarah kemakam leluhurnya Amangkurat Agung di Tegal Arun, Tegal di era kolonial Belanda Semua berjalan dengan penuh penghormatan dan hikmat Namun anehnya di era sekarang, kisah babat dan sejarah dari sumber yang benar seolah terkubur oleh versi yang kelam Ada apa dengan bangsa ini? Kisah leluhur para imigran yang tidak masuk akal dipuja dan dipercaya Sementara kisah leluhur sendiri malah diperparah kehinaannya Link tersebut YouTube Terakhir, penulis mengajak dan menggugah kesadaran seluruh sejarawan Seluruh warga bangsa dan negeri Tidak terkecuali para pewaris leluhur Nusantara Agar bangkit dan menolak seluruh pembelokan sejarah bangsa Karena sikap abai dan acuh di masa sekarang Maka akan menjadi keniscahayaan yang dipercaya kebenarannya di masa mendatang Namun penulis tetap berusaha bijak Bagi yang masih mempercayai segala narasi kelam beliau sebagai Raja yang jahat Maka tidak ada paksaan untuk tetap mempercayainya Namun sesuai tema dari tulisan ini Bahwa kemuliaan seseorang kadang ditampakkan pasca kematiannya Termasuk kondisi jasadnya Adalah sesuai dalil dan nasy agama Islam yang kita yakini Ketidakpercayaan tersebut logis Apalagi bila dibenturkan dengan kaidah Harus ada data tertulis Walaupun kita dalam beragama semuanya diawali oleh data tidak tertulis Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh